Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Cimahi Kalau bukan, Dinkes Kota Cimahi akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Bertempat di Pendopo DPRD Cimahi, sebanyak 100 pedagang pasar antri menjalani swab tes yang diadakan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Rabu Siang. Sementara itu, 30 masyarakat yang melakukan kontak erat dengan pedagang pasar antri yang terpapar COVID-19 melakukan swab tes di puskesmas pada Suka Cimahi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Hanifah Lis Tiarini mengatakan, terlalu dini mengatakan ditemukannya kasus positif COVID-19 di pasar antri Cimahi sebagai klaster. Kita belum bisa mengatakan ini klaster pasar antri karena masih terlalu dini mengatakan itu, tapi paling tidak kita akan melakukan pelacakan kasus. Jadi apakah hanya ada di dua pedagang tersebut atau juga mungkin bisa saja di yang lainnya, tapi harapan kami tidak melebar hanya dua. Kemudian juga kita nanti dalam hal ini adalah investigasi kira-kira dapatnya dari mana. Tentunya dari hasil penyelidikan epidemiologi terhadap masyarakat kota Cimahi. Untuk memutus penyebaran COVID-19, pemerintah kota Cimahi sudah menghentikan aktivitas pasar antri dan terminal pasar antri baru yang berdekatan dengan pasar antri Cimahi.